Saudari sekalian Selamat pagi untuk Pak Paul Bunadi Terima kasih Pak Paul Sudah bersedia hadir di tengah-tengah kita Untuk men-sharingkan Satu materi yang tentu akan Sangat menolong dan memberkati kita semua Bapak Paul Bunadi Saat ini di kediaman Pak Paul Pukul 5.30 pagi Pak Paul ya Betul Pak Endra Terima kasih Pak Waktu istirahatnya jadi terganggu oleh kami Bapak harus bangun lebih awal Oh enggak apa-apa Tenang sekali bisa bersama-sama Dan terima kasih atas undangan ini Terima kasih Pak Paul Bapak Ibu saudari-saudari sekalian Baik yang menyaksikan Melalui Zoom Maupun live streaming YouTube channel Gepomri kemurnian Kami mengucapkan selamat malam Dan selamat datang Terima kasih untuk partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu saudari-saudari semua Dan kita berterima kasih sekali lagi Kepada Bapak Pendeta Paul Bunadi Beliau adalah Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Pertama Di Monrovia, California, Amerika Serikat Nah sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh Dengan Bapak Pendeta Paul Bunadi Kita akan berdoa bersama-sama Terdi dahulu Memohon pertolongan Tuhan Mari kita bersatu di dalam Tuhan Bapak dalam surga Kami bersyukur untuk malam hari ini Kami boleh bersama-sama berkumpul Berhimpun Di dalam forum Zoom Maupun live streaming YouTube channel Gepomri kemurnian Untuk sama-sama belajar dari Pak Paul Tuhan tolong Tuhan Supaya materi hari ini Mulai suguh-sugu Ditolong oleh Tuhan Menjadi berkat bagi kami semua Tolong hambamu Pak Paul Berikanlah juga koneksi internet yang baik Dan supaya kami semua bisa menerima Siaran ini dengan baik Dengan jelas Dan materi yang disampaikan Sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kami Terima kasih Tuhan Di dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Sudah sekalian Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan Sebelum kita Nanti akan mendengarkan materi yang disampaikan oleh Pak Paul Yang pertama adalah Selama acara Kami mohon maaf Akan menonaktifkan Fitur mikrofon saudara Jadi Semua kita ini Tidak Tidak bisa Menggunakan mikrofon kita Supaya Pak Paul bisa menyampaikan materinya dengan lancar Dan yang kedua Untuk tanya jawab Bapak Ibu Saudara pendengar Diperkenankan Untuk mengiripkan pertanyaannya Melalui fitur chat Fitur chat yang ada di Zoom Yang ditujukan ke Q&A Jadi ada satu Tulisan Q&A Silahkan tanya ke sini Bapak Ibu Saudara Selama acara begitu tibul pertanyaan Boleh langsung ketik Di sana Nanti petugas Q&A Akan merekap pertanyaan tersebut Kemudian akan mengaturkannya Supaya dapat ditanyakan Dalam segmen tanya jawab nanti Nah kami juga memastikan Bahwa identitas Bapak Ibu Sebagai penanya Akan dirahasiakan Tidak akan dibacakan Nanti di dalam pertanyaan Nah untuk menolong Menghemat kuota Beberapa peserta yang lain Kami mohon kerjasama Saudara Untuk dapat menonaktifkan Video kita masing-masing Supaya Saudara-saudara kita Yang mungkin ada di tempat Yang jaringan internetnya terbatas Bisa mendengarkan Materi dengan lebih jelas Baik itu saja Beberapa hal yang perlu diperhatikan Dan kita langsung saja Akan mendengarkan materi Sampaikan oleh Pak Paul Apa saja nih Pak Gejala ketidak normalan hidup Yang harus diwaspadai Dalam situasi new normal Atau adaptasi kebiasaan baru Seperti situasi pandemi sekarang ini Pak Silahkan Pak Paul Oke Pertama yang ingin saya sampaikan Adalah bahwa Ketidak normalan Tidak selalu berkonotasi Buruk ya Atau negatif Jadi yang akan saya nanti Coba akan angkat adalah Ya perubahan-perubahan Atau ya tidak lagi normal Tidak lagi sama Tapi bisa juga dalam bentuk yang positif Namun ya sudah tentu Kita mesti fokus pada yang negatif Sebab ini juga bisa Memang mempengaruhi hidup kita Dan terutama keluarga kita pula Saudara-saudara Apa yang kita alami sekarang ini Bukanlah sesuatu yang kecil Tapi sangat besar Jadi ini mempengaruhi hidup manusia Secara menyeluruh Nah saudara Dan juga malangnya Atau beratnya adalah Ini tidak berlangsung Secara singkat Ini akan berlangsung Untuk jangka waktu yang panjang Nah mungkin saudara-saudara Yang mengikuti perkembangan Pengobatannya Tahu bahwa Besar kemungkinan Vaksin baru ditemukan Atau baru bisa dibagikan Akhir tahun Dan mungkin baru bisa sampai kepada para konsumennya itu Tahun depan Jadi mungkin masih sekitar 7-8 bulan lagi Nah saudara Vaksin itu sendiri pun juga Emang sudah dibahas Itu bukanlah seperti vaksin cacar Atau yang lain-lain yang bisa menangkal hampir 100% Vaksin ini diperkirakan hanya bisa menangkal sekitar 75% Jadi Ya singkat kata Apa yang telah terjadi Akan berlangsung Masih lama ya Bisa beberapa bulan lagi Bisa mungkin sampai setahun lagi Nah saudara Sudah tentu Ada hal-hal yang bisa kita Tahan Untuk satu jangka waktu Tapi ada hal-hal yang kita Tidak bisa tahan Melewati batas waktu itu Nah Jadi ini yang kita mau perhatikan Jangan sampai kita ini akhirnya ambruk Atau mengalami masalah Gara-gara kita tidak siap menghadapi perubahan Yang ditimbulkan oleh pandemi kini Nah jadi sekali lagi saya mau tekankan Bahwa kata ketidak normalan Hanyalah berarti sesuatu yang berbeda Nggak mesti ya berkonotasi buruk atau negatif Jadi kita mau lihat Dua-duanya yang positif dan yang negatif Yang sehat ataupun yang tidak sehat Saudara Saya akan bagi perubahan pada hidup kita Dalam tiga golongan Yang pertama adalah Dalam relasi kita dengan Tuhan Saudara Ada yang bisa mengalami Tuhan secara lebih positif Coba kita lihat teks berikutnya ya Nah saudara Yang bisa berkata bahwa Tuhan itu lebih baik, lebih positif Adalah orang yang mengalami ya Penyediaan Tuhan Coba lihat lagi teks berikutnya Nah Orang-orang ini menjadi lebih positif Dan lebih beriman Karena Apa yang mereka itu butuhkan Di dalam masa yang sulit ini Dipenuhi oleh Tuhan Mereka mungkin kehilangan pekerjaan Kemudian Mendapatkan pekerjaan setelah berdoa Atau Mereka sudah hampir Ya Mangkrut Tapi kemudian datanglah pertolongan Sehingga Usaha mereka bisa kembali Berjalan Nah Semua ini Membuat kita Akhirnya Bertambah Kuat Kita menjadi lebih beriman Kita memandang Tuhan Lebih positif Tuhan itu Allah yang menyediakan Atau Kita ini sakit Karena COVID-19 Kemudian Kita berdoa Dan Tuhan menyembuhkan kita Kita melihat Tuhan itu Allah yang Berkuasa menyembuhkan Nah Kita tambah kuat Kita tambah beriman Kita melihat Tuhan Dengan lebih positif Nah jadi saudara Pandemik ini Bisa melahirkan Orang-orang yang Lebih positif Dan lebih beriman Dalam hubungan mereka Dengan Tuhan Namun saudara Slide berikutnya Kita juga melihat Ada orang yang Menjadi lebih negatif Mungkin Hilang iman Kenapa? Misalnya saudara Karena COVID-19 ini Mereka kehilangan Orang yang mereka Kasihi Mereka gak menduga Tapi Akhirnya Benar-benar terjadi Tuhan mengambil Orang yang mereka Kasihi Sudah tentu Mereka berdoa 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 Meminta Tuhan Menolong Menyembuhkan Membangkitkan Atau Ya apa saja Namun ternyata Tuhan tetap Mengambil Orang yang mereka Kasihi Nah akhirnya Ini Ya Mengganggu Relasi mereka Dengan Tuhan Mereka Bisa Ya Negatif Melihat Tuhan Mereka bisa Akan kehilangan Iman Atau Mereka Sudah lama Kehilangan Pekerjaan Mereka Berdoa Meminta Tuhan Menolong Tapi kok Tuhan tidak Mengulurkan tangan Menolong mereka Jadi Mereka bertanya-tanya Kapankah Atau apakah Tuhan akan Memulihkan Kondisi mereka Nah Ini adalah Bagian dari Ya Dinamika Yang bisa Menimpa kita Di masa Pandemik ini Nah Akhirnya Kalau kita Kok Melihat Tuhan Kok Enak Mengambil Orang yang Kita Kasihi Kok Tuhan Kok Tidak Mendengarkan Doa Kita Tidak Menolong Kita Kita bisa Negatif Dan bahkan Kehilangan Iman Dalam Relasi Kita Dengan Tuhan Nah Jadi Sudara Slide berikutnya Kita ini Tidak Bisa Enggak Akan Dipaksa Mengenal Tuhan Dengan Lebih Mendalam Kita Enggak Lagi Melihat Tuhan Secara Hitam Putih Lewat Masalah Atau Apa Yang Telah Kita Alami Selama Ini Kita Bersabar Kesimpulan Tuhan Itu Baik Atau Tuhan Itu Tega Namun Akhirnya Lewat Pandemik Ini Kita Dipaksa Untuk Menggabungkan Keduanya Bagaimana Kita Bisa Mendamaikan Keduanya Tuhan Itu Baik Apakah Tuhan Itu Tega Ataukah Tuhan Itu Baik Dan Tega Jadi Ini Sesuatu Yang Membingungkan Kita Kita Selalu Kenal Tuhan Sebagai Tuhan Yang Baik Tapi Kok Dia Tega Mengambil Orang Yang Kita Kasihi Kok Dia Tega Tega Tidak Mendengarkan Doa Kita Tidak Memulihkan Orang Yang Sakit Yang Kita Doakan Tuhan Kok Tega Tuhan Tidak Memulihkan Kondisi Kita Yang Sedang Kesulitan Yang Sedang Memikul Beban Yang Berat Ini Atau Kita Lagi Mengalami Masalah Keluarga Karena Pandemik Ini Jadinya Memburuk Nah Kita Juga Bertanya Tuhan Kenapa Kok Tuhan Tidak Menolong Nah Akhirnya Kita Mulai Bertanya Tanya Tuhan Apakah Engkau Baik Ataukah Engkau Tega Tapi Kita Kenal Dia Baik Tapi Kok Dia Bisa Tega Nah Lewat Masa Yang Berat Ini Kita Dipaksa Untuk Bergumul Dan Mengenal Tuhan Dengan Lebih Mendalam Tuhan Tidak Lagi Hitam Putih Tuhan Yang Baik Bisa Tega Tapi Sewaktu Dia Tega Dia Tetap Baik Itu Akhirnya Yang Mesti Kita Jumpai Itulah Tujuannya Kita Mau Mengakhiri Pergumulan Iman Itu Di Sana Bahwa Ia Baik Tapi Ia Bisa Tega Namun Dalam Waktu Dia Tega Dia Tetap Baik Dia Tidak Akan Berubah Tidak Baik Gara-gara Dia Itu Tega Nah Kita Sambung Lagi Ke Topik Yang Berikutnya Yaitu Relasi Kita Dengan Sesama Terutama Dalam Hal Ini Dengan Keluarga Kita Ya Ini Dia Setara Kita Ini Nggak Bisa Enggak Ya Pada Masa Yang Sulit Ini Ya Harus Menghadapi Masalah Keluarga Kita Dengan Lebih Jelas Misalnya Setara Ya Kita Gara-gara Kehilangan Pekerjaan Jadi Harus Diam Di rumah Kita Atau Ya Nggak Banyak Lagi Yang Bisa Dikerjakan Di Luar Jadi Intinya Akhirnya Kita Lebih Sering Di Rumah Nah Kita Harus Menghadapi Hal-hal Yang Tidak Kita Sukai Di Rumah Dulu Mungkin Kita Nggak Harus Menghadapinya Secara Terus Menerus Tapi Sekarang Kita Harus Menghadapinya Terus Menerus Sudara Sudah Tentu Nggak Semua Hal-hal Tentang Pasangan Kita Sukai Ada Hal-hal Tentang Pasangan Yang Tidak Kita Sukai Atau Ada Hal-hal Tentang Orang Tua Yang Kita Sukai Ada Yang Tidak Kita Sukai Dan Ada Hal-hal Tentang Anak Yang Kita Sukai Ada Tentang Anak Yang Tidak Kita Sukai Nah Di dalam Kondisi Sekarang Ini Kita Harus Berhadapan Dengan Yang Tidak Kita Sukai Itu Secara Sudara Gak Heran Makanya Beberapa Bulan Yang Lalu Saya Membaca Statistik Di Kota Los Angeles Ternyata Sudara Angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga Meningkat 30% Nah Sudara Itu Ditemukan Atau Diriset Kira-kira Sebulan Setelah Amerika Atau Los Angeles Ini Mulai Ditutup Mulai Menghadapi Pandemik Ini Dengan Lebih Berat Tapi Ini Kan Sekarang Sudah Empat Bulan Sudah Lima Bulan Nah Jadi Sudara Sudah Tentu Angka Ini Mungkin Sekali Sudah Meningkat Lebih Lagi 30% Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berarti Sudara Kalau Kita Mau Perkirakan Konflik Rumah Tangga Bisa Bisa Itu Dua Kali Lipat Bertambahnya Bisa 60% Bisa 70% Karena Kita Tahu Tidak Semua Konflik Berakhir Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nah Jadi Kita Bisa Perkirakan Setidak Tidak Nyedah Konflik Rumah Tangga Itu Bertambah Sekitar Mungkin 60% Nah Sudara Pertanyaannya Mengapakah Kok Bisa Begitu Ya Nah Sudara Memang Salah Satu Penyebabnya Adalah Kita Ini Sudah Menyimpan Rasa Tidak Suka Nah Rasa Tidak Suka Inilah Yang Akhirnya Mengemuka Sewaktu Kita Harus Berhadapan Dengan Anggota Keluarga Kita Dengan Lebih Banyak Dan Lebih Intens Akhirnya Sudara Ketidak Cocokan Itu Mengemuka Akhirnya Kemarahan Yang tadinya Masih bisa Dialihkan Atau Ditekan Meledak Keluar Ya Nah Sudara Maka Kita Diberikan Kesempatan Oleh Tuhan Untuk Menghadapinya Dulu Mungkin Kita Memakai Jalan Menghindar Tapi Tuhan Sekarang Memberi Kesempatan Kepada Kita Untuk Menghadapinya Jadi Hadapilah Ketidaksukaan Itu Kalau Kita Tidak Mempunyai Kesanggupan Untuk Membereskannya Carilah Pertolongan Ya Sekarang Puji Tuhan Ada banyak Hamba-hamba Tuhan Yang Melayani Lewat Online Nah Sudara bisa Hubungi mereka Dan Mendapatkan Counseling Mungkin Ini juga Tempat yang Lebih aman Karena Sudara Tidak Harus Kesana Tidak Harus Bertemu Atap Muka Lewat Komputer Sudara Atau Smartphone Sudara Tapi Inilah Kesempatan Yang Tuhan Berikan Jadi Jangan Memandangnya Secara Negatif Menyesali Atau Ya Seolah-olah Mengutuki Hari-hari Yang berat Ini Tapi Lihatlah Secara Positif Tuhan Memberikan Kesempatan Kepada Kita Untuk Menghadapi Masalah Yang Tersembunyi Yang Tadinya Terkubur Jadi Angkatlah Kalau kita Tidak Bisa Menyelesaikannya Carilah Bantuan Nah Kita Mau Agar Nantinya Sudara Kita Bisa Melewati Dan Justru Rumah Tangga Kita Menjadi Lebih Baik Dibanding Dengan Sebelumnya Masalah Yang Juga Bisa Muncul Adalah Karena Kita Sekarang Lebih Sering Di Rumah Kita Harus Melakukan Lebih Banyak Penyesuaian Diri Kita Mesti Enggak Bisa Enggak Flexible Beradaptasi Dengan Peran Dan Tugas Kita Misalkan Kita Enggak Terbiasa Mengurus Rumah Tangga Kebersihan Nyalan Nyuci Piring Dan Sebagainya Nah Sekarang Gara-gara Pandemi Kita Kehilangan Pekerjaan Kita Harus Diam Di Rumah Kita Diharapkan Oleh Pasangan Lebih Membantu Atau Kita Karena Masalah Keuangan Gak Bisa Lagi Mempunyai Orang Untuk Bisa Menolong Kita Membersihkan Rumah Atau Masak Berarti Tanggung jawab Itu Ada pada Bunda Kita Nah Saudara Jangan Kita Ini Kaku Dan Kita Berkata Ini Bukan Tugas Saya Nah Betul Dulu Bukan Tugas Kita Karena Memang Kita Tidak Di Rumah Tapi Sekarang Kita Di Rumah Jadi Seyogianya Kita Berbagi Tugas Jangan Sampai Kita Ini Pokoknya Gak Mau Tahu Ini Tugas Pasangan Kita Dia Yang Harus Selesaikan Dia Yang Harus Kerjakan Jangan Jangan Tawarkan Bantuan Atau Duduklah Bersama Bicarakanlah Pembagian Tugas Saya Kerjakan Apa Kamu Kerjakan Apa Sehingga Nanti Ini Menolong Kita Melewatinya Jangan Sampai Ini Jadi Bahan Keributan Dalam Rumah Tangga Nah Jadi Penting Kita Ini Fleksibel Menyesuaikan Kondisi Kita Yang Tadinya Bisa Keluar Makan Lebih Misalnya Sering Sekarang Tidak Bisa Kurangi Yang Tadinya Bisa Belanja Barang Yang Kita Inginkan Sekarang Tidak Bisa Tahan Mendalikan Jangan Belanja Jadi Sekali Lagi Kita Hanya Bisa Melewati Masa-masa Yang Berat Ini Kalau Kita Berdua Bersedia Untuk Fleksibel Tidak Kaku Makin Fleksibel Makin Tidak Kaku Makin Kita Akan Sanggup Melewati Masa Yang Sulit Ini Nah Jadi Bisa Saya Simpulkan Masa Ini Adalah Masa Imbul Atau Tenggelam Sudara Kita Bisa Imbul Artinya Kita Diperbarui Menjadi Lebih Baik Atau Bahkan Bisa Tenggelam Jadi Saya Sudah Singgung 2-3 Bulan Yang Lalu Saya Membaca Angka KDRT Di Los Angeles Meningkat Sekitar 30% Berarti Pertengkaran Atau Komplik Rumah Tangga Besar Kemungkinan Meningkatnya 2 kali Lipat Nah Sudara Itu Adalah Ya Contoh Orang Yang Akhirnya Bukannya Timbul Malahan Tenggelam Kita Nggak Mau Perahu Kita Karam Tenggelam Oleh Pandemik Ini Kita Mau Timbul Kita Mau Tetap Berlayar Sampai Ketempat Tujuan Sudara Orang Yang Tenggelam Yang Nggak Timbul Biasanya Orang Yang Berusaha Akhirnya Melarikan Diri Dari Masalah Salah Satu Masalah Yang Menjadi Tempat Pelarian Diri Adalah Pornografi Ada Orang Yang Nggak Bisa Menahan Masalahnya Menahan Dirinya Dalam Kondisi Stres Udah Megangin Handphone Atau Masuk Ke Komputer Hanya Untuk Mengkonsumsi Pornografi Dulu Kadang Tidak Ada Waktu Dan Memang Tidak Berminat Ya Enggak Tapi Sekarang Kegiatan Berkurang Gereja Hampir Nggak Pena Lagi Nggak Ada Persekutuan Persekutuan Kalaupun Ada Yang Lewat Online Jadi Akhirnya Rasa Accountability Berkurang Nah Kalau Kebetulan Karena Kita Bukan Orang Yang Kuat Secara Rohani Kita Perlu Selalu Dorongan Dari Lingkungan Sekarang Itu Semuanya Nggak Ada Lagi Akhirnya Godaan Untuk Lari Ke Pornografi Besar Sekali Atau Larut Dalam Media Sosial Ada Orang Yang Akhirnya Tenggelam Di Media Sosial Tangan Itu Seperti Udah Dilem Sama Smartphone Sama Gadget Terus Nggak Bisa Lepas Kemana-mana Bawa Tidur Juga Taruh Dekat Bantal Begitu Ada Bunyi Ting Langsung Bangun Langsung Jawab Bisa Sampai Berjam Jam Nah Sudara Kita Harus Menyadari Ini Nggak Bener Nggak Bener Sudara Jadi Kita Mesti Membatasi Segala Sesuatu Mesti Ada Batasnya Nggak Bisa Kita Ini Larut Dan Akhirnya Tertelan Oleh Apapun Itu Kita Tahu Firman Tuhan Berkata Bahwa Apa yang Menguasai Kita Atau Waktu Kita Dikuasai Kita Nggak Lagi Bisa Mengendalikan Diri Kita Itu Menjadi Sebuah Dosa Jadi Kita Harus Lawan Itu Saya Masih Ingat Juga Nasihat Dari C.S. Lewis Dia Berkata Makan Tidak Salah Dia Bilang Tapi Kalau Kita Kerjaannya Hanya Makan Terus Berarti Memang Ada Masalah Dalam Diri Kita Sama Kita Nggak Salah Menggunakan Media Sosial Tapi Kalau Akhirnya Tenggelam Dalam Media Sosial Saya Juga Salah Nggak Benar Kita Lebih Harus Membangun Relasi Dengan Yang Di Depan Mata Kita Maka Tadi Saya Sudah Singgung Kita Mesti Menghadapi Masalah Yang Muncul Sebab Kita Mesti Terima Itu Sebagai Jalan Tuhan Untuk Menolong Kita Tuhan Memberi Kesempatan Kepada Kita Untuk Menghadapi Masalah Yang Tadinya Kita Nggak Mau Hadapi Nah Yang Juga Berat Adalah Ini Sudara Mungkin Yang Paling Berat Karena Masalah Yang Nggak Habis-habis Keuangan Mungkin Juga Berkurang Relasi Dengan Suami Istri Buruk Akhirnya Kita Jatuh Kedalam Relasi Diluar Nikah Nah Ada Yang Akhirnya Berhubungan Dengan Orang Diluar Dengan Teman Lama Dengan Teman Baru Akhirnya Ini Tambah Memperkeruh Rumah Tangga Atau Masalah Dalam Rumah Tangga Karena Nggak Mendapatkan Lagi Kelegaan Di rumah Karena Sering Ribut Akhirnya Nyaringi Diluar Nah Diluar Sama-sama Orang Yang Lagi Frustrasi Ya Ketemu Sekali-sekali Ya Saling Menghibur Jadi Sepertinya Aduh Mendapatkan Air Segar Lagi Haus-haus Di rumah Luar Dapat Air Segar Nah Orang-orang Ini Lupa Bahwa Kalau Mereka Hidup Bersama Dengan Orang Yang Diluar Itu Yang Terjadi Dalam Rumah Tangga Mereka Sekarang Akan Terulang Gak Bisa Enggak Secara Ya Sebab Memang Dua orang Yang frustrasi Ketemu Di luar Dan Dua-duanya Saling Butuh Hiburan Butuh Kelegaan Ya Akan Bisa Saling Mengisi Tapi Dengan Catatan Untuk Sementara Kalau Terus-menerus Hidup Bersama Ya Akan Muncul Masalah-masalah Yang Lain Yang Enggak Kelihatan Sekarang Ini Jadi Saya Mau Mengingatkan Jangan Sampai Kita Ya Mencari Sesuatu Yang Bersifat Fantasi Ya Yang Hayalan Aja Jangan Jangan Sampai Kita Akhirnya Membangun Relasi Di luar Nikah Jangan Jadi Intinya Adalah Kita Mesti Menjaga Jangan Sampai Kita Berdosa Atau Jangan Sampai Di masa Pandemik Ini Kita Menambahkan Dosa Jangan Kita Mau Timbul Kita Tidak Mau Tenggelam Nah Yang Lain Adalah Sedara Dalam Masa Yang Berat Ini Tenggelam Ini Adalah Tadi Saya sudah Singgung Kita Akan Lebih Banyak Mengalami Konflik Dalam Rumah Tangga Tadi Saya sudah Singgung Adanya Rasa Ketidah Sukaan Dan Juga Mungkin Karena Peranan Dan Tugas Yang Berubah Nah Intinya Adalah Pada Akhirnya Kalau Nggak Hati-hati Kita Akan Lebih Sering Bertengkar Nah Saya Nggak Mau Kita Langsung Takut Atau Berkata Aduh Rumah Tangga Saya Kok Begini Buruknya Makanya Kok Sering Bertengkar Saya Nggak Mau Kita Terlalu Cepat Menyimpulkan Bahwa Kondisi Rumah Tangga Kita Seburuk Itu Belum Tentu Sebab Segala Sesuatu Memerlukan Waktu Untuk Berubah Nggak Cepat Kita Ini Sekarang Memang Harus Menyesuaikan Pernikahan Kita Hubungan Kita Dengan Pasangan Dengan Anak Dengan Orang Tua Mesti Berubah Nah Perlu Waktu Untuk Berubah Karena Kita Sudah Terbiasa Hidup Seperti Sekarang Ini Selama Bertahun Tahun Sekarang Kita Mengubahnya Jadi Makanya Memerlukan Kesabaran Juga Memerlukan Kerendaan Hati Untuk Mau Ngomong Untuk Mau Cerita Untuk Mau Meminta Nggak Menuntut Nah Ini Semua Perlu Waktu Jadi Kalau Kita Sampai Sedang Mengalami Masalah Saya Nggak Mau Kita Kaget Dan Langsung Berkesimpulan Rumah Tangga Kita Sudah Hancur Enggak Belum Tentu Ini Masa Transisi Dan Masa Transisi Sering Sekali Memang Menjadi Masa Yang Penuh Dengan Gejolak Setelah Yang Berikut Adalah Pada Intinya Jadi Sekali lagi Ini Masa Masa Timbul Atau Masa Tenggelam Tadi Kita Bicara Tentang Yang Tenggelam Bagi Yang Berhasil Timbul Maka Relasi Dengan Keluarga Akan Menguat Dan Bertambah Intim Jadi Sudara Ibarat Kita Ini Pedang Yang Diasah Makin Tajam Makin Efektif Jadi Kita Ini Menjadi Pasangan Atau Menjadi Keluarga Yang Lebih Baik Yang Lebih Bisa Peduli Yang Lebih Terbuka Yang Lebih Bisa Bicara Sama Lain Yang Tadinya Ada Ganjelan Sekarang Ganjelannya Udah Bisa Dibereskan Yang Tadinya Nggak Mau Dekat Sekarang Bisa Lagi Dekat Jadi Kalau Kita Bisa Menghadapi Masalah Masalah Yang Muncul Dan Memanfaatkan Kesempatan Ini Untuk Membereskan Masalah Kita Akan Timbul Kita Nggak Akan Tenggelam Dan Keluarga Kita Akan Menguat Dan Bertambah Intim Berikut Adalah Orang Yang Berhasil Timbul Adalah Orang Yang Akan Membuahkan Lebih Banyak Berkat Mereka Akhirnya Menjadi Seperti Pohon Dengan Buah Yang Lebat Sehingga Orang Bisa Mencicipi Buah Dari Apa Yang Dihasilkan Oleh keluarga Ini Jadi Sudara Saya Ini Berharap Kalau Tuhan Kehendaki Tahun Depan Kita Bisa Melewati Semua Ini Justru Yang Akan Lebih Banyak Kita Buah 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 Roh Dari Keluarga Keluarga Dari Pribadi Pribadi Yang Diteransformasi Oleh Tuhan Lewat Masa Yang Sulit Ini Ibarat Pedang Yang Ditempa Dan Ditajam Diasah Kita Menjadi Keluarga Yang Juga Seperti Itu Efektif Membuahkan Lebih Banyak Buah Berkat Buat Sesama Kita Nanti Bisa Dipakai Tuhan Lebih Lagi Menolong Orang Kita Tidak Lagi Bicara Secara Teoritis Tapi Kita Bicara Secara Kenyataan Kita Telah Menerima Pertolongan Tuhan Kita Belajar Rendah Hati Kita Belajar Meminta Kita Belajar Memohon Maaf Kita Belajar Lebih Peduli Nah Ini Semua Pelajaran Pelajaran Yang Dapat Kita Petik Dan Nanti Akhirnya Kita Tuai Pada Masa Yang Sulit Ini Nah Yang Terakhir Saudara Kita Ini Juga Harus Mengantisipasi Perubahan Relasi Dengan Diri Sendiri Ya Tidak Lagi Sama Tidak Lagi Sama Ini Adalah Kesempatan Sekaligus Keharusan Untuk Mendefinisi Ulang Diri Secara Lebih Tepat Dan Mendalam Begini Saudara Kita Ini Gak Bisa Enggak Ya Akan Membangun Diri Kita Harga Diri Kita Jati Diri Kita Atas Dasar Apa Yang Kita Telah Capai Apa Yang Kita Perbuat Sebagai Contoh Contoh Gampang Biasanya Kita Terlibat Di Gereja Kita Ada Tugas Tugas Nah Sekarang Gak Ada Lagi Itu Saja Membuat Kita Kehilangan Aktifitas Yang Dikaitkan Dengan Siapa Diri Kita Misalkan Kita Bagian Dari Tim Ibadah Atau Tim Kunjungan Nah Ini Semuanya Dipangkas Semuanya Gak Bisa Enggak Kita Dulu Sering Terlibat Dalam Drama Nah Sekarang Gak Ada Lagi Drama Apalagi Hal-hal Yang Lebih Bersifat Kontak Kontak Dengan Orang Sekarang Semuanya Berkurang Banyak Kita Akan Kehilangan Kesempatan Melakukan Semua Itu Kita Akan Kehilangan Juga Pengertian Pemahaman Tentang Siapa Diri Kita Peranan Kita Tiba-tiba Sekarang Harus Dipangkas Nah Sudara Maka Tadi Saya Katakan Ini Adalah Kesempatan Sekaligus Keharusan Mendefinisi Ulang Diri Secara Lebih Tepat Dan Mendalam Gak Gampang Apalagi Kita Yang Udah Menduduki Posisi Yang Baik Kita Yang Terbiasa Dengan Materi Atau Uang Yang Banyak Nah Sekarang Kita Kehilangan Mata Pancaharian Atau Harus Mengurangi Income Yang Masuk Pemasukan Yang Kita Terima Nah Akhirnya Tuh Gak Bisa Enggak Kita Oleng Kita Oleng Sedara Oleng Ini Bisa Berdampak Keluar Di depan Orang Di masyarakat Kita Merasa Oleng Malu Ketemu Orang Karena Orang Tahu Kita Bangkrut Kita Tidak Punya Pekerjaan Apalagi Misalnya Kita Ini Gara-gara Kehabisan Uang Tidak Ada kerjaan Harus Pinjam Uang Nah Orang Tahu Kita Pinjam Uang Waduh Ada Yang Ngomong Lagi Si Ini Sudah Bangkrut Sudah Pinjam Uang Sekarang Waduh Kita Tidak Ada Muka Ketemu Orang Sama Sekali Nah Itu Satu Masalah Masalah Yang Kedua Adalah Yang Tadi Saya Singgung Sikit Banyak Di Rumah Kita Ini Akhirnya Rasanya Kehilangan Harga Diri Kita Ini Gak Bisa Lagi Menjadi Kami Kita Kehilangan Pekerjaan Istri Kita Enggak Istri Kita Tetap Punya Pekerjaan Dan Misalnya Sudara Kita Sekarang Harus Bergantung Pada Istri Kita Secara Keuangan Dia Yang Harus Mendukung Dan Memenuhi Kebutuhan Keluarga Kita Karena Kita Sekarang Sudah Kehilangan Pekerjaan Sudara Sudah Tentu Ini Akan Memukul Kita Memukul Harga Diri Kita Kita Bisa Menjadi Orang Yang Lebih Sensitif Ya Kita Ini Akhirnya Lebih Cepat Marah Lebih Cepat Tersinggung Waktu Orang Enggak Ngomong Kayaknya Enggak Memperhatikan Kita Kita Tersinggung Pasangan Ngomong Misalnya Minta Tolong Kita Melakukan Sesuatu Kita Marah Tersinggung Nggak Hargai Kita Kita Berkata Mentang-mentang Saya Udah Enggak Pekerjaan Mentang-mentang Kamu Sebagainya Jadi Ya Ini Sekali lagi Kesempatan Sekaligus Keharusan Mendefinisi Ulang Diri Secara Lebih Tepat Dan Mendalam Terus Saya Kutip Definisinya Harga Diri Dari Dallas Willard Beliau Ini Berkata Harga Diri Atau Dignity Dalam Bahasa Inggrisnya Adalah Nilai Atau Word Yang Tak Tergantikan Setelah Dia itu Memberikan Contoh Hampir Semua Hal Bisa Tergantikan Misalnya Mobil Atau Kendaraan Bermotor Kita Tergantikan Kita Misalnya Jual Ada Harganya Atau Misalnya Rusak Kita Beli Yang Baru Tergantikan Nah Sedara Dignity Atau Harga Diri Itu Nilai Yang Tak Tergantikan Kita Kalau Kehilangan Memang Harga Diri Kita Tidak Bisa Gantikan Makanya Orang Yang Rasanya Terpuruk Sekali Susah Bangkit Saya Mengerti Karena Memang Tidak Ada Yang Bisa Menggantikan Dorongan Orang Membunyai Membesarkan Hati Kita Apa Dan Sebagainya Ya Tetap Aja Kita Merasa Terpuruk Karena Betul Sedara Benar-benar Harga Diri Adalah Nilai Yang Tak Tergantikan Nah Itu Sebab Sedara Kita Mesti Jelas Dengan Apa Yang Menjadi Nilai Diri Kita Yang Membuat Kita Mempunyai Harga Diri Ya Harus Jelas Setelah Saya Berikan Contoh Secara Lebih Konkret Ya Di Awal Pelayanan Saya Saya Memang Memutuskan Saya Mengambil Suatu Keputusan Secara Sadar Bahwa Saya Nggak Mau Mendasari Siapa Diri Saya Atas Pelayanan Saya Nggak Mau Saya Saya Mau Mendasari Siapa Saya Atas Keluarga Saya Jadi Saya Melatih Mendisiplin Diri Untuk Nggak Nepuk Dada Senang Kalau Orang Misalnya Memberikan Tanggapan Positif Terhadap Apa Yang Saya Lakukan Dalam Pelayanan Saya Maunya Itu Diingat Sebagai Suami Yang Baik Dan Sebagai Ayah Yang Baik Itu aja Udah Cukup Nah Ini Landasan Saya Jadi Selama Saya Dikenal Disayangi Oleh Istri Saya Sama Oleh Anak Saya Buat Saya Itu Udah Cukup Itu Siapa Saya Itu Diri Saya Enggak Penting Saya Di Perlakukan Seperti Apa Oleh Orang Di Luar Enggak Enggak Yang Penting Adalah Memang Oleh Keluarga Saya Saya Itu Disayang Dihargai Itu Cukup Nah Apakah Ini Landasan Yang Sempurna Enggak Sedara Enggak Tetap Saya Ngerti Pernah Cerita Pernah Berbagi Dengan Banyak Ya Antara Sedara 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 Tau Bahwa Saya Juga Pernah Mengalami Masalah Dalam Keluarga Saya Badai Pernah Menerpak Anak Anak Saya Ada Yang Pernah Bergejolak Ada Yang Bahkan Sampai Meninggalkan Tuhan Itu Memukul Saya Luar Biasa Enggak Bisa Enggak Sedara Karena Saya Mendasari Siapa Saya Itu Atas Keluarga Saya Saya Berhenti Pelayanan Enggak Enggak Menghancurkan Saya Enggak Saya Kehilangan Kesempatan Bekerja Saya Pernah Nganggur 8 Bulan Saya Nganggur Bukannya Saya Umur 20 Tahun Sedara Sedara Enggak Saya Umur 50an Tahun Saya Nganggur 8 Bulan Enggak Pekerjaan Tapi Itu Enggak Menghancurkan Saya Jadi Selama Saya Ada Keluarga Saya Tahu Saya Disayang Oleh Istri Saya Oleh Anak Saya Saya Oke Ini Dasar Saya Tapi Ya Saya Mengakui Waktu Badai Menerpak Keluarga Saya Saya Terpukul Sangat Terpukul Luar Biasa Sudah Tentu Jadinya Kita Sekarang Mengerti Ya Baik Keluarga Itu Baik Sebagai Dasar Kita Harga Diri Kita Tapi Memang Enggak Sempurna Nah Yang Sempurna Adalah Memang Kita Mesti Mendefinisikan Diri Kita Sebagai Orang Yang Disayang Tuhan Saya Disayang Istri Saya Disayang Anak Itu Udah Baik Tapi Yang Terbaik Yang Tersempurna Adalah Saya Disayang Tuhan Apapun Yang Terjadi Saya Tetap Disayang Tuhan Nah Itu Enggak Tergantikan Sudara Ini Yang Harus Menjadi Nilai Yang Kita Jadikan Harga Diri Kita Inilah Siapa Kita Anak Yang Disayang Tuhan Apapun Yang Terjadi Saya Adalah Anak Yang Disayang Tuhan Nah Jadi Sudara Saya Sampai Pada Kesimpulannya Sekarang Apa Yang Mesti Kita Lakukan Ya Ini Adalah Masa Dimana Kita Harus Membentuk Diri Kita Mendefinisi Ulang Diri Kita Nah Caranya Apa Sudara Di Masa Pandemik Ini Kita Harus Membangun Kesendirian Dan Kesunyian Kesendirian Dan Kesunyian Saya Kutip Dari Yesaya 30 Ayat 15 Dengan Bertobat Dan Tinggal Diam Kamu Akan Diselamatkan Dalam Tinggal Tenang Dan Percaya Terletak Kekuatanmu Sudara Ini Baik Buat Semua Kaum Awam Tapi Baik Buat Kami Kami Ini Yang Adalah Pelayan Tuhan Kami 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 Ini Hamba Tuhan Terbiasa Juga Melakukan Berbuat Dan Nggak Bisa Enggak Ya Kami Kami Ini Hamba Tuhan Akhirnya Mengembangkan Jati Diri Siapa Diri Kami Atas Dasar Pelayanan Harus Memang Kita Berjaga Jaga Jangan Sampai Itulah Yang Menjadi Fondasi Kita Tadi Saya Sudah Singgung Saya Nggak Jadikan Pelayanan Sebagai Fondasi Siapa Diri Saya Nah Di Di masa Pandemik Ini Perbuatan Pelayanan Konkret Apa Semuanya Itu Akan Dipangkas Namun Ini Adalah Menurut Saya Masa Yang Baik Tuhan Memberikan Kesempatan Kepada Kita Kita Ini Hamba Tuhan Untuk Mengembangkan Diri Membangun Diri Sesuai Dengan Yang Penting Yang Tuhan Sungguh Sungguh Inginkan Nah Jadi Cobalah Kita Mulai Mengembangkan Kesendirian Dan Kesunyian Nggak Banyak Berbuat Nggak Banyak Memberi Tapi Terimalah Terimalah Kenyangkanlah Diri Kita Dengan Tuhan Ya Dengan Bertobat Dan tinggal Diam Kamu Akan Diselamatkan Dalam Tinggal Tenang Dan Percaya Terletak Kekuatanmu Tinggal Tenang Percayalah Berimanlah Nah Ini akan Membangun Kekuatan Kita Nah Ini juga Berlaku Buat Saudara-saudara Yang Kom Awam Ya Udah Jangan Pegang Terus Yang udah Nggak ada Aduh Saya seharusnya Ini nih Saya seharusnya Gini nih Jangan Juga Mengkhawatirkan Yang Sudah Lepas Apakah Saya akan Bisa Lagi ya Punya Pekerjaan Sebaik Ini Apakah Saya akan Bisa Lagi ya Membangun Usaha Saya Dan Sebagainya Nggak Bisa Kita itu Memikirkan Semua Itu Nggak Bisa Mengkhawatirkan Semua Itu Juga Jadi Sudah Lepaskan Yang Lepas Dari Tangan Terimalah Sebagai Tindakan Tuhan Yang memang Mengambilnya Jadi Memang Kita bisa Menyalahkan Pandemik ini Itu betul Secara Kenyataannya Memang Pandemik ini Membuat kita Kehilangan Posisi kita Atau apa Tapi Kita mau Melihat Dari lensa Tuhan Bahwa Tuhan Yang mengambilnya Jadi Memang Nggak ada Lagi Sekarang Tapi Terimalah Ini Sebagai Tindakan Tuhan Yang Mengambilnya Berarti Tuhan Ingin Kita Bersandar Pada Dia Bukan Pada Berkat-berkatnya Benar-benar Pada Dia Bukan Pada Berkat-berkatnya Tuhan Mau Kita Ini Tenang Di Dalam Hadiratnya Bukan Di Dalam Kecukupan Berkat Yang Tuhan Sediakan Buat Kita Enggak Dia Mau Kita Masuk Ke Hadiratnya Dan Benar-benar Menemukan Ketenangan Itu Di Dalam Hadiratnya Nah Jadi Saudara Masa Ini Masa Yang Tidak Normal Jadi Ini Ini Adalah Masa Untuk Kita Menggali Menggali Lebih Dalam Lagi Nah Pertama Menemukan Apakah Yang Sungguh-sungguh Penting Dalam Hidup Ini Ini Adalah Kesempatan Yang Tuhan Berikan Untuk Kita Melihat Dengan Jernih Sesungguhnya Apakah Yang Penting Saya Rasa Saya Yakin Kita Semua Ini Sudah Belajar Banyak Selama Berapa Bulan Ini Kita Sudah Mulai Menemukan Hal-hal Yang Sungguh-sungguh Penting Kita Mulai Menemukan Hal Yang Tidak Penting Dan Kita Mulai Berkata Iya Kita Enggak Harus Kohidup Dengan Hal-hal Itu Ternyata Itu Enggak Penting Yang Penting Ini Ternyata Yang Sedikit Nah Ini Yang Saya Kira Tuhan Ingin Kita Temukan Bahwa Yang Penting Itu Tidak Banyak Sebelumnya Waduh Rasanya Banyak Yang Penting Enggak Ternyata Enggak Banyak Yang Penting Ternyata Yang Kita Dulu Lakukan Lakukan Adalah Aksesoris Enggak Benar-benar Penting Nah Ini Adalah Masanya Kita Menggali Lebih Dalam Dan Bersyukacitalah Akan Apa yang Kita Miliki Yang Enggak Banyak Itu Hargailah Peliharalah Yang sedikit Tapi yang Penting Itu Yang terakhir Sudara Kita Menggali Lebih Dalam Lagi Dalam Pengertian Mengakarkan Diri Hanya Pada Tuhan Bukan Pada Hal-hal Yang Dikaitkan Dengan Tuhan Sudara Di Masa Ini Kita Mulai Menyadari Betulnya Banyak Hal Yang Mengelilingi Kita Adalah Hal-hal Yang Dikaitkan Dengan Tuhan Tapi Bukan Tentang Tuhan Enggak Sudara Banyak Kegiatan Yang Kita Lakukan Hal-hal Yang Kita Perbuat Sebetulnya Hanyalah Hal-hal Yang Dikaitkan Dengan Tuhan Tuhan Berkata Oke Sekarang Kamu Enggak Punya Lagi Semua Itu Ini Waktunya Pakarkanlah Dirimu Hanya Pada Saya Percayalah Hanya Pada Saya Temukanlah Kenikmatan Kesenangan Ketenangan Hanya Pada Saya Dan Dari Saya Bukan Dari Apa Yang Saya Berikan Kepadam Terima kasih Saya Sudahi Dulu Terima kasih Pak Paul Untuk Sharingan Sangat Mencerahkan Ada Beberapa Pertanyaan Yang Pertama Adalah Waktu Bapak Jelaskan Tentang Salah Satu Perubahan Yang Bisa Terjadi Yaitu Tenggelam Dalam Keluarga Yang Mungkin Lebih Banyak Konflik Ada Pertanyaan Apakah Ada tips Konkret Bagaimana Mengatasi Konflik Dalam Keluarga Karena Sekarang Harus Sering Berhadapan Karena Kalau Kadang Kita Harus Meminta Pertolongan Tuhan Ada Perasaan Lupa Oke Kalau Kalau Masih Bicara Jadi Memang Kuncinya Adalah Apakah Masih Bicara Kalau Udah Nggak Bisa Bicara Satu Sama Lain Harus Cari Pertolongan Malu Kayak Apa Kayak Ya Nggak Apa Mesti Cari Pertolongan Tapi Kalau Masih Bicara Berdua Nah Ini Langkah Langkah Pertama Adalah Sebelum Kita Menyoroti Pasangan Kita Memang Harus Menyoroti Diri Diri Dulu Nah Jadi Mulailah Dengan Apa Yang Menjadi Kekurangan Kita Jadi Mulailah Dulu Dengan Kekurangan Kita Kita Sadari Satu Hal Tentang Diri Kita Yang Kita Sekarang Mengerti Itu Nggak Baik Nggak Benar Nah Itu Yang Kita Munculkan Dan Kita Bahas Dengan Pasangan Kita Dan Kemudian Kita Bisa Minta Maaf Kepada Dia Nah Jadi Langkah Pertama Kalau Masih Bisa Berbicara Angkatlah Kesalahan Kita Kekurangan Kita Atau Perbuatan Kita Yang Memang Kita Sekarang Ngerti Tidak Baik Angkat Itu Bicarakan Akui Dan Minta Maaf Mulai Dengan Itu Dulu Nah Waktu Misalnya Lagi Bicara Misalnya Bisa Diterima Dengan Baik Nah Di Akhir Itu Kita Kemudian Bertanya Apakah Saya Boleh Juga Meminta Sesuatu Darimu Ada Yang Masih Mengganjel Saya Kalau Boleh Saya Ingin Meminta Sesuatu Nah Misalnya Dia Berkata Boleh Ya Kita Munculkan Nah Ini Yang Mengganjel Saya Adalah Ini Nah Jadi Kita Bahas Itu Tapi Ingat Awalilah Dengan Kita Diri Dengan Diri Kita Sendiri Dulu Yang Menjadi Masalah Kita Kemudian Yang Kedua Baru Kita Munculkan Apa Yang Mengganjal Kita Nah Yang Ketiga Terakhir Adalah Kita Ungkapkan Apa Yang Menjadi Harapan Kita Mungkin Kita Enggak Pernah Sampaikan Sehingga Pasangan Kita Enggak Tahu Atau Kita Pernah Sampaikan Tapi Pasangan Kita Enggak Begitu Nangkep Nah Jadi Sekarang Kita Ulang Lagi Atau Pasangan Kita Udah Dengar Udah Nangkep Tapi Enggak Berpikir Itu Terlalu Penting Buat Kita Ternyata Kok Penting Nah Jadi Ungkapkan Apa Itu Yang Kita Harapkan Dari Pasangan Kita Nah Coba Lakukan Tiga Hal Ini Mulai Dengan Diri Sendiri Dulu Apa Yang Menjadi Masalah Kekurangan Kita Kemudian Yang Kedua Adalah Apa Yang Menjadi Ganjelan Dalam Relasi Kita Dan Yang Ketiga Apa Yang Kita Harapkan Dari Dia Yang Dalam Panduan Umumnya Terima Terima Masih Masih Berkaitan Dengan Konflik Ini Juga Ada Pertanyaan Tapi Dalam Konteks Relasi Antara Anak Dengan Orang Tua Jadi Sebagai Anak Dia Banyak Mengalami Kepahitan Terlukaan Karena Kata-kata Orang Tua Yang Seringkali Melukai Hatinya Yang Sudah Bertahun-tahun Sejak Dia Kecil Dia Dengar Papa Mama Yang Sangat Penuh Tapi Setelah Merajak Dewasa Di dalam Situasi Pandemi Ini Makin Sulit Karena Sering Bersama Di rumah Lalu Dia Memutuskan Untuk Ngekos Jadi Untuk Sementara Waktu Ngekos Meskipun Dia Sampaikan Baik-baik Dia Butuh Ngekos Terpenangkan Diri Yang Mau Ditanyakan Adalah Apakah Keputusan Ngekos Ini Keputusan Yang Baik Dan Apakah Menurut Bapak Baiknya Berapa Jawaban Langsungnya Adalah Kos Itu Baik Jadi Kalau Kita Tahan Lagi Dengan Stress Akibat Orang Tua Yang Konflik Terus Menerus Sebaiknya Kita Pindah Aja Kita Nggak Harus Mendengarkan Pertengkaran Orang Tua Tapi Saya Ada Berita Buruk Ini Yang Harus Saya Sampaikan Kita Bisa Keluar Dari Rumah Tapi Kita Belum Tentu Bisa Mengeluarkan Rumah Dari Kita Ulang Lagi Kita Bisa Keluar Dari Rumah Tapi Belum Tentu Rumah Bisa Keluar Dari Kita Jadi Maksud Saya Adalah Ini Sering Kali Apa Yang Kita Alami Di Rumah Dengar Pertengkaran Orang Tua Kemarahan Kemarahan Akhirnya Itu Menyerap Atau Terserap Dalam Diri Kita Dan Menjadi Bagian Hidup Kita Waktu Kita Nanti Menikah Biasanya Masalah Itu Keluar Kemarahan Kita Keluar Kita Mungkin Awalnya Tidak Ngerti Kenapa Hal Ini Bisa Membuat Kita Begitu Marah Kenapa Kita Bisa Begitu Mudah Menuduh Orang Kita Bisa Begitu Pekak Kok Kita Bisa Tidak Punya Kendali Bagi Kita Emosi Nah Itu Masalah Masalah Yang Sebetulnya Akarnya Adalah Dari Rumah Tangga Kita Jadi Sekali Lagi Saya Harus Mengakui Bahwa Dampak Dari Relasi Orang Tua Yang Buruk Itu Panjang Panjang Sekali Maka Tadi Saya Gunakan Istilah Itu Kita Bisa Keluar Dari Rumah Tapi Rumah Belum Tentu Bisa Keluar Dari Kita Jadi Apa Harus Kita Lakukan Saya Sianjurkan Kalau Kita Menyadari Memang Kita Berasal Dari Keluarga Yang Tidak Rukun Sebaiknya Sebelum Kita Berkeluarga Kita Mencari Seorang Konselor Untuk Membahasnya Sedapat-dapatnya Sebanyak Mungkin Kita Bereskan Karena Pengertian Itu Sendiri Sudah Sangat Menolong Mungkin Ya Emosinya Masih Akan Ada Ya Nggak Bisa Hilang Dengan Begitu Saja Tapi Pengertian Itu Sendiri Sudah Menolong Jadi Misalnya Gara-gara Kita Ini Konseling Kita Ini Akhirnya Sadar Bahwa Kita Ini Sebetulnya Lebih Banyak Curiga Sama Orang Daripada Percaya Nah Waktu kita Mengerti Bahwa kita Ini Memang Punya Masalah Dengan Percaya Sama Orang Dan Nanti Waktu kita Menikah Kita Ini Mulai Nanya-nanya Sama Pasangan Nah Kita Bisa Tangkep Bisa Ngeh Oh Kamu Ini Nggak Percaya Gitu Atau Waktu Kita Ini Nanya-nanya Sedikit Interogasi Pasangan Pasangan Itu Nggak Suka Pasangan Itu Bereaksi Nah Kita Nggak Menyalahkan Dia Karena Kita Sudah Ngerti Yang Bermasalah Saya Jadi Kita Bisa Berkata Kabar Pasangan Sorry Saya Punya Masalah Dengan Kepercayaan Karena Nah Kita Jelaskan Mata Bahkan Keluarga Kita Jadi Saya Minta Pertolonganmu Kesabaranmu Beri saya Waktu Untuk Mengobati Diri Bisa Kembali Mempercayai Orang Tapi Saya Minta Maaf Kalau Kadang-kadang Masih Kelepasan Seolah Saya Menuduh Kamu Berbuat Ini Itu Padahalnya Kamu Nggak Berbuat Apa Nah Pengertian Itu Sendiri Sudah Sangat Menolong Maka Saya Anjurkan Kalau Bisa Kalau Kita Menyadari Kita Dari Belakang Memang Yang Bermasalah Carilah Pertolongan Conseling Dengan Soalan Konselor Supaya Kita Bisa Membereskannya Saya Mengerti Juga Tapi Gak Gampang Mencari Pertolongan Karena Kadang-kadang Justru Kita Yang Sebetulnya Perlu Pertolongan Warga Kita Bermasalah Kita Ini Bisa Mempunyai Justru Sikap Yang Berkebalikan Kita Berkata Saya Nggak Punya Masalah Kita Nggak Mau Mengakui Bahwa Memang Ada Masalah Dalam Keluarga Kita Kita Justru Mau Memberikan Kesan Kepada Orang Keluarga Saya Baik Nah Ini Lebih Susah Memang Kalau Kita Sudah Bereaksi Seperti Itu Berarti Kita Nggak Mungkin Akan Cari Pertolongan Dan Artinya Artinya Nanti Setelah Kita Menikah Kita Akan Bawa Semua Itu Kedalam Peningkaan Kita Dan Nanti Akan Kita Tumpahkan Itu Semua Pada Pasangan Kita Yang Kita Akan Salahkan Dari A Z Adalah Pasangan Kita Nah Ini Berat Memang Ini Berat Ya Kalau Udah Bekiknya Begitu Mungkin Nanti Setelah Menikah Ya Harus Cari Bantuan Tapi Saya Juga Harus Akui Kalau Dampak Begitu Konsulor Pun Juga Akan Lebih Sulit Untuk Bisa Membereskan Masalah Rumah Tangga Jadi Kembali Lagi Kepada Pertanyaan Tadi Nomor Satu Saya Hargai Saya Angkat Topik Dengan Sudara Yang Bertanya Sudara Mengakui Masalah Ada Dalam Rumah Tangga Sudara Kedua Sudara Sudara Juga Mau Bebas Sudara Keluar Dari Rumah Baik Supaya Tidak Terlalu Stres Tapi Yang Ketiga Saya Anjurkan Coba Carilah Seorang Konsulor Coba Bereskan Supaya Nanti Tidak Mengganggu Dalam Pernikahan Terima kasih Pak Perubahan Yang terjadi Bukan Hanya Perubahan Relasi Dengan Orang Di Rumah Tapi Juga Perubahan Relasi Dengan Orang Di Luar Rumah Khusususnya Dalam Hal Kehidupan Berjemaat Nah Kehidupan Perjemaatan Pas Kala Pandemi Akan Kehilangan Sentuhan Fisik Salah Satu Aspek Yang Integral Dalam Gereja Sejak Perjanjian Lama Perjanjian Baru Hingga Sebelum Pandemi Baik Jabat Tangan Tepukan Hangat Di Punggung Antar Jemaat Duduk Makan Bersama Hingga Perlukan Seorang Kakak Rohani Semuanya Berkurang Drastis Sebab Isu COVID Bagaimana Menurut Papau Itu betul Itu betul Kita ini Butuh Sentuhan Fisik Kita ini Butuh Kontak Sosial Itu Sepertinya Minyak Yang Menambah Api Dalam Hidup Kita Betul Saya terima Dan Saya hargai Si penanya Ini Karena Si penanya Ini Saya yakin Orang Yang Melayani Orang Yang Terlibat Dalam Hidupan Berjemaat Jadi Saya hargai Itu Tapi Saya Mau Kita Melihat Sisi Yang Lainnya Bukankah Buah Itu Baru Bisa Mengeluarkan Minyak Suatu Diperas Seperti Kelapa Atau Apa Mesti Di Peras Barulah Keluar Minyaknya Jadi Kita Ini Juga Sama Kalau Kita Baca Firman Tuhan Ternyata Anak Anak Tuhan Benar-benar Mengeluarkan Minyaknya Itu Minyak Rohaninya Itu Sewaktu Mereka Dalam Kesendirian Contoh Misalnya Kapan Kepankah Yaakob Melihat Sorga Terbuka Malaika Turun Naik Sendirian Ingat ya Waktu dia itu Melarikan Diri Disuruh oleh Ibunya Rika Untuk pergi Ke Rumah Mamannya Nah Di Perjalanan Sewaktu Sendirian Itulah Dia berdoa Dia melihat Langit terbuka Makanya Dia Panggil Itu tempat Betel Misalkan Kita lihat lagi Yusuf Dia Semasa Kecilnya Hidup bersama Keluarganya Jadi Saya bisa Bayangkan Semasa Kecilnya Mungkin Dia berdoa Bersama Dengan Keluarganya Atau apa Tapi Dari dia Mulai usia Belasan Tahun Sampai Mungkin Sekali Usia Tiga puluhan Empat puluhan Dia Tidak Lagi Punya Komunitas Kristen Atau Komunitas Orang Percayanya Nggak Punya Yusuf Itu Dibuang Menjadi Budak Akhirnya Kerja Di rumah Potifar Akhirnya Ditangkap Dipenjarakan Akhirnya Menjadi Tangan Kanan Menjadi Perdana Menteri Mesir Semua Itu Dilakukan Di luar Komunitas Orang Percayanya Tapi Bukankah Yusuf Mengeluarkan Minyak Di situ Yeremia Dianyaya Dibuang Kasumur Dia Menulis Kesengsaraannya Minyak Dikeluarkan Sewaktu Dia Sedang Mengalami Penderitaan Dan Sendirian Yesus Sering Berdoa Di taman Sebelumnya Dikeluar Terakhir Dia juga Sering Berdoa Sendirian Dia Bergumul Mendapatkan Kekuatan Dari Bapak Di sorga Sendirian Paulus Menulis Beberapa Surat-suratnya Termasuk Filipi Dimana Di penjara Sendirian Tidak 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 Sendirian Di penjara Di rumah Jadi Banyak sekali Kita lihat Contoh-contoh Anak-anak Tuhan Yang mengeluarkan Minyak Diperas oleh Tuhan Sendirian Nah Inilah Menurut saya Kesempatan Buat kita juga Menghasilkan Minyak Rohani Tuhan Memeras Kita Sendirian Jadi Jangan Sampai Minyak Kita Tidak Berlimpah Sebab Sebetulnya Tuhan Sedang Memeras Kita Pasti Ada Minyak Yang akan Berlimpah Keluar Thank you Pak Ya memang Kehilangan Kontak Sosial Menjadi Sebuah Kehilangan Yang Dirindukan Tetapi Selain Kehilangan Itu Juga Ada Kehilangan Lain Terkait Tentang Harga Kiri Yang Tadi Bapak Sempat Sibuk Apakah Pak Paul Bunadi Pernah Mengalami Penilaian Negatif Dari Orang Lain Terhadap Prinsip Penilaian Harga Kiri Yang Bapak Meliki Jika Ia Bagaimana Bapak Mengatasinya Dan Meyakinkan Orang Orang Yang Melihat Penilaian Negatif Itu Pernah Saya Pernah Harus Meninggalkan Indonesia Membawa Keluarga Saya Pulang Kembali Ke Amerika Pertama Kali Saya Lakukan Itu Saya Enggak Mendengar Penilaian Negatif Pertama Kali Enggak Tapi Kedua Kali Saya Lakukan Itu Saya Mendengar Penilai Negatif Ada Orang Teman Baik Yang Menghubungi Saya Dan Secara Terbuka Bercerita Bahwa Dia Dan Juga Ada Orang Lain Yang Ngomong Menilai Saya Kok Enggak Stabil Kok Kembali Lagi Ke Amerika Nah Itu Kejadian Tahun 2005 Waktu Saya Membawa Keluarga Saya Kembali Ke Amerika Nah Memang Saat Itu Kami Tidak Ada Rencana Tinggal Sebegini Lamanya Di Sini Hampir Sekarang Kami Kembali Karena Anak Kami Yang Paling Besar Guliah Tidak Mendapatkan Tunjangan Jadi Untuk Dapat Tunjangan Kami Harus Kembali Nanti Dia Bergantung Pada Saya Nanti Lewat Pajak Yang Kami Bayarkan Dia Akan Mendapatkan Tunjangan Itu Pilihan Saya Lagi Itu Dua Sebetulnya Tetap Saja Di Indonesia Suruh Dia Kerja Nanti Ya Kuliahnya Dikurangi Pokoknya Kerja Dah Atau Ya Saya Kembalikan Amerika Nah Waktu Dia Menghubungi Saya Dia Bercerita Dia Punya Formulir Pendaftaran Itu Ditolak Dan Konselor Finansial Di Sekolahnya Memberitahukan Ya Ini Karena Ya Kamu Untuk Dapatkan Ini Tunjangan Kamu Harus Kerja Sendiri Atau Ya Kamu Menjadi Tanggungan Orang Tuamu Nah Kalau tanggungan Orang Tuamu Orang Tuamu Penghasilan Terbatas Kamu Akan Dapatkan Tunjangan Nah Saya Tahu Apa yang Harus Saya Lakukan Harus Kembali Buat Saya Saat Itu Menurut Saya Nama Saya Akan Lebih Harum Kalau Saya Nggak Kembali Ke Amerika Nama Saya Akan Lebih Harum Kalau Saya Nanti Kemana Mana Berkata Saya Ini Mempunyai Masalah Anak Saya Nggak Dapatkan Tanggungan Tapi Saya Beriman Saya Percaya Nanti Anak Saya Akan Dicukupi Tuhan Ya Itu Kan Lebih Harum Ya Saya Itu Orang Beriman Tapi Saya Tahu Saya Akan Mengorbankan Anak Saya Tahu Dia Harus Bekerja Hampir Full Time Atau Mungkin Full Time Harus Mengurangi Kuliahnya Jadi Akan Sangat Memperlambat Kuliahnya Nah Saya Nggak Mau Itu Saya Nggak Mau Nama Saya Harum Atas Penderitaan Orang Dalam hal ini Anak Saya Jadi Akhirnya Saya Tahu Harus Kembali Ke Amerika Jadi Kami Langsung Balik Dan Memang Anak-anak Semua Kuliah Dapat Tanggungan Semua Nah Teman Ini Menghubungi Saya Dan Berkata Apa Adanya Bahwa Menurut Dia Dan Ada Yang Ngomong Sama Dia Saya Ini Orang Yang Nggak Stabil Saya Terima Apakah Itu Penilaian Yang Tepat Tepat Sebab Dari Kacamata Itu Lensa Itu Saya Nggak Stabil Betul Kalau Saya Berkata Saya Tetap Di Sini Apapun Yang Terjadi Dengan Anak Saya Nggak Setup Di Sini Ya Akan Saya Stabil Betul Dari Perspektif Itu Betul Saya Itu Nggak Stabil Tapi Saya Memang Relak Dimilai Nggak Stabil Dimilai Buruk Karena Ada Yang Memang Saya Mau Utamakan Jadi Menjawab Pertanyaan Saudara Ini Kita Mesti Jelas Kenapa Kita Melakukan Sesuatu Kalau Kita Jelas Sudah Kita Terima Baik Buruknya Konsekuensinya Kita Terima Jangan Kita Defensif Juga Karena Kita Mesti Mengerti Orang Orang Melihat Dari Lensa Tertentu Dan Kita Mesti Akui Dari Lensa Itu Kita Seperti Itu Orang Nggak Selalu Bisa Tahu Motivasi Apa Yang Kita Sedang Alami Dan Sebagainya Nggak Jadi Waktu Saya Kembali Ke Amerika Ya Saya Nggak Cerita Cerita Meyakinkan Orang Supaya Orang Nggak Menilai Saya Buruk Atau Apa Enggak Enggak Jadi Kalau Orang Tanya Mas Saya Pribadi Di Orang Tersebut Ngomong Saya Langsung Ya Saya Akan Jelaskan Tapi Ya Udah Tapi Saya Nggak Akan Defensif Nggak Berusaha Untuk Mengubah Persepsi Orang Sebab Saya Mengakui Dari Kacamatanya Perspektif Itu Betul Terima Masih Pak Masih Berkaitan Dengan Kehilangan Kita Bisa Menerima Yang Menyadari Bahwa Tuhan Ambil Tapi Kadang Masih Berasa Sedih Wajarkah Itu Bagaimana Kita Bisa Benar-benar Melepas Tentu Makin Bermakna Makin Spesial Makin Dekat Apa Yang Kita Genggam Itu Makin Susah Untuk Kita Lepaskan Itu Nggak Bisa Kita Hindari Nggak Apa Nggak Apa Jadi Ini Nasihat Saya Lepaskan Dengan Berat Hati Tetap Lepaskan Tapi Lepaskan Dengan Berat Hati Dengan Tangisan Dengan Air Mata Nggak Apa Tapi Tetap Lepaskan Jadi Setiap Kita Ini Kadang Harus Melewati Get Money Kita Masih Masing Dimana Kita Harus Berdoa Kalau Bisa Jangan Tuhan Tapi Kalau Ini Udah Kehendak Mu Yaudah Saya Terima Nah Ini Get Money Adalah Bagian Hidup Kita Orang Percaya Nggak Bisa Kita Hindari Jadi Ada Yang Sangat Sulit Sekali Maka Kita Harus Tinggal Di Get Money Berdoa Menangis Di Hadapan Tuhan Tapi Memang Harus Kita Lepaskan Toko Ini Di Antara Para Peserta Kita Juga Ada Peserta Yang Berusia Remaj Yang Juga Merasakan Kehilangan Kehilangan Kesempatan Untuk Bisa Sekolah Secara Offline Tatap Muka Juga Beribadah Secara Offline Bertemu Dengan Teman Teman Jadi Semuanya Sekarang Online Online Sekolah Online Ibadah Online Dan Mereka Sudah Merasa Sangat Jenuh Sekaruh Nah Bagaimana Tips Untuk Menolong Mengatasi Kejendungan Online Terus Ini Termasuk Ibadah Yang Sekarang Sudah Males Sekali Untuk Beribadah Anak-anak Remaja Paling Ya Saya Jadi Harus Berkata Saya Menghargai Saudara-saudara Yang Bersedia Untuk Ikut Zoom Ini Saya Hargai Sekali Karena Saudara Sudah Mungkin Sudah Bosen Ngedengerin Orang Di Youtube Ngedengerin Pendeta Korba Di Youtube Berapa Juta Banyaknya Terima kasih Dan masih Bersedia Dengerin Hari Ini Terima kasih Tidak Bisa Dihindari Akan Muncul Kejenuhan Tidak Bisa Dihindari Jadi Apa Harus Kita Lakukan Kita Pangkas Yang Tidak Perlu Tidak Perlu Jadi Saya Berkata Apa Adanya Juga Tidak Semua Renungan Wadbah Kita Harus Dengarkan Jangan Merasa Terpaksa Jangan Orang Kirim-kirimin Kalau Kita Rasanya Tidak Lagi Kepengen Tidak Apa Berkata Tidak Tidak Saya Udah Capek Tidak 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 Jadi Jangan Merasa Harus Kalau Dikirimin Harus Tidak 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 Lewat Berbagai Cara Jadi Sekali lagi Ya Nasihat Saya Yang Tidak Perlu Kurangi Yang Perlu Baru Gunakan Online Sehingga Akhirnya Kita Tidak Terlalu Jenuh Kalau Tidak Memang Sangat Jenuh Sekali Terima Untuk Tips Praktis Yang Sangat Jitu Sebelum Waktu Berakhir Ada Satu Pertanyaan Bagaimana Jika Relasi Yang Buruk Seperti Komunikasi Yang Buruk Dengan Bahasa Yang Tidak Sopang Meludahi Pasangan Atau Menjelekan Pasangan Di Depan Anak Bahkan Orang Lain Sudah Berlangsung Selama Kurang Lebih 20 Tahun Dan Salah Satu Tiap Saja Yang Mau Datang Kepada Consul Apa Yang Bisa Dilakukan Ini Nasihat Yang Saudara Pasti Sudah Dengar Tapi Saya Harus Ulang Lagi Bukannya Karena Kehabisan Cara Bukan Tapi Karena Satunya Cara Bukan Karena Kehabisan Cara Tapi Karena Ini Satu Satunya Cara Yaitu Berdoa Baginya Berdoa Baginya Dengan Sungguh Sungguh Setiap Hari Berdoa Baginya Minta Tuhan Berbicara Kepada Dia Minta Tuhan Membukakan Matanya Melembutkan Hatinya Merendahkan Lirinya Terus Berdoa Bagi Dia Berdoa Bagi Dia Nah Doa Itu Mempunyai Dua Guna Seperti Pedang Bermata Dua Doa Sudah Tentu Berkaitan Langsung Dengan Orang Yang Kita Doakan Waktu kita Mendoakan Orang Itu Tuhan Akan Mendengarkan Doa Kita Dan Bekerja Dalam Diri Orang Itu Kenyataan Orang Itu Belum Berubah Bukan 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 Tuhan Belum Bekerja Bukan Tapi Karena Orang Itu Belum Bertobat Belum Bersedia Untuk Berubah Nah Itu Tiduk Masalahnya Kok Tuhan Yang Maha Kuasa Enggak Memaksakan Enggak Tuhan Enggak Tuhan Memaksa Orang Berubah Enggak Pernah Tuhan Mengundang Orang Berubah Tuhan Menyediakan Wadah Untuk Orang Berubah Tapi Tuhan Tidak Memaksakan Orang Berubah Enggak Karena Begitu Tuhan Memaksakan Orang Berubah Sebetulnya Tidak Ada Yang Berubah Ngerti Jadi Perubahan Hanya Bisa Terjadi Perubahan Yang Sejati Hanya Bisa Terjadi Bila Memang Tidak Dipaksakan Perubahan Yang Dipaksakan Memang Bukanlah Perubahan Nah Jadi Kembali Lagi Kepada Kasus Ini Berdoa Buat Orang Itu Doa Buat Orang Itu Berguna Buat Orang Itu Nah Tapi Juga Doa Itu Berguna Buat Kita Karena Gini Waktu Kita Berdoa Buat Orang Itu Yang Menjahati Kita Meludah Kita Dan Sebagainya Kita Itu Enggak Bereaksi Dengan Kebencian Kita Enggak Bisa Berdoa Dan Membenci Enggak Bisa Dua Itu Enggak Bisa Berdiri Bersamaan Dalam Satu Ruangan Enggak Bisa Kita Membenci Dan Enggak Berdoa Atau Kita Berdoa Dan Enggak Membenci Nah Penting Kita Ini Enggak Membenci Meskipun Diberlakukan Enggak Baik Oleh Pasangan Kita Caranya Adalah Dengan Berdoa Waktu Kita Mendoakan Dia Kembencian Itu Akan Dihapus Maka Setiap Hari Mesti Berdoa Karena Setiap Hari Perlu Pembahasuhan Itu Terima kasih Pak Ada Pendengar yang Masih Sedikit Kesulitan Untuk Mengerti Tentang Penjelasan Bapak Mengenai Tuhan Yang tidak Lagi Hitam Putih Baik Dan Tega Tidak Hitam Putih Apakah Bisa Diberikan Contoh Untuk Menolong Pendengar Ini Memaham Sudara Kita Ini Kan Orang Tua Ya Kita Ini Atau Sebagian Kita Kan Orang Tua Kita Ini Kadang Ini Tega Sama Anak Harusnya Menghukum Anak Tapi Kita Tega Atau Waktu Melihat Anak Kesakitan Kita Tega Nah Apa Tindakan Kita Menghentikan Menolong Melepaskan Dia Dari Penderitaan Itu Supaya Dia Enggak Harus Mengalami Kesakitan Itu Tapi Kita Harus Mengakui Tuhan Itu Tahan Melihat Kita Menderita Tuhan Tahan Jadi Tuhan Mempunyai Kasih Yang Begitu Besar Sekali Sehingga Kita Yang Seberdosa Apapun Bisa Diampuninya Kesalahan Kita Sehitam Apapun Bisa Dilupakannya Kasih Tuhan Terlalu Besar Sekali Tapi Tuhan Bisa Tega Dan Teganya Itu Bisa Besar Saya Yakin Hamba Tuhan Yang Mendengarkan Bisa Mengamini Yang Saya Katakan Yaitu Pasti Kita Pernah Mendampingi Orang Yang Menderita Baik Itu Menderita Secara Fisik Maupun Menderita Secara Hidupannya Masalah Yang Timbul Yang Datang Sili Berganti Dan Sebagainya Saya Kira Kita Ini Sama Mbak Tuhan Pasti Pernah Bertanya Tuhan Kenapa Kok Engkau Tidak Bertindak Lebih Segera Kenapa Kok Engkau 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 Bertindak Lebih Segera Tuhan Dia Itu Menderita Saya Aja Engkau Tega Melihatnya Tapi Kok Engkau Engkau Menghentikan Penderitaannya Nah Jadi Sudara Apa Kesimpulannya Tuhan Bisa Tahan Melihat Penderitaan Penderitaan Pada Siapa Anaknya Bahkan Pada Anak Tunggalnya Yesus Kristus Dia Pun Tega Dia Bisa Tahan Melihat Penderitaan Anaknya Di Kayu Salib Dia Bisa Tahan Nah Kalau Dia Bisa Tahan Melihat Penderitaan Putra Tunggalnya Di Kayu Salib Berarti Dia Bisa Tahan Melihat Penderitaan Kita Anak Anak Yang Lain Nah Tapi Apakah Berarti Dia Jahat Engkak Loh Engkak Loh Waktu Dia Membiarkan Kita Dalam Penderitaan Kita Tetap Hati Yang Membiarkan Itu Hati Yang Luar Biasa Mengasihi Kita Dan Udah Teruji Kalau Engkak Pernah Teruji Kita Mungkin Masih Bisa Bertanya Tanya Udah Teruji Terujinya Adalah Dia Relak Turun Ke Dunia Menjadi Manusia Dia Relak Menderita Di Kayu Salib Seperti Itu Itu Udah Membuktikan Ya Dia Mengasihi Kita Tapi Hati Yang Penuh Kasih Yang Begitu Besar Kasihnya Memang Juga Hati Yang Bisa Tahan Melihat Penderitaan Kita Nah Ini Yang Saya Maksud Dengan Enggak Hitam Putih Apakah Dia Baik Apakah Dia Tega Dua Duanya Dia Baik Dalam Kebaikannya Dia Bisa Tega Dia Tega Tapi Dalam Dia Tega Dia Tetap Mengasihi Kita Terakhir Pak Waktunya Sudah Habis Pertanyaan Terakhir Pak Berkaitan Dengan Kesendirian Dan Kesunyian Ada Banyak Orang Yang Di Dalam Rumah Itu Rame Sekali Orang Sehingga Seperti Tidak Ada Ruang Dan Kesempatan Untuk Menyediri Atau Berada Dalam Kesendirian Dan Juga Tidak Pernah Sunyi Atau Sepi Nah Bagaimana Cara Kita Bisa Melakukan Yang Tadi Bapak Nasihati Ya Tidak Bisa Tidak Kalau Itulah Situasi Dalam Hidup Kita Kita Mesti Berkorban Yaitu Apa Gampang Saja Bangun Satu Jam Lebih Pagi Daripada Orang Lain Di Rumah Kita Jadi Orang Lain Bangunnya Dan Mulai Langsung Berisik Jam 6 Pagi Kita Jam 5 Pagi Bangunnya Gitu Aja Kalau Bisa Itu Jangan Sampai Kita Akhirnya Tuh Tidak Punya Waktu Sama Sekali Untuk Menyendiri Atau Kalau Kita Orang Malem Saya Mengerti Tidurlah Sejam Setelah Yang lain Udah Tidur Jadi Udah Tenang Udah Sunyi Nah Kita Sendirian Kita Baca Firman Kita Renungkan Inilah Kekuatan Kita Ya Di dalam Kesunyian Dalam Kesendirian Dalam Ketenangan Kita Mendapatkan Kekuatan Jadi Kalau bisa Sisikan Waktu Bisa Sunyi Dan Sendiri Bersama Dengan Tuhan Terima 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 Banyak Poh Poh Dengan Berakhir Pertanyaan Tadi Maka Berakhir Juga Semua Pertanyaan Yang Sudah Ditanyakan Bapak Pendeta Hardy Varianto Selaku Gembala Sidang Kepemberi Kemurnia Naga Menyampaikan Kata-kata Penutup Dan Memimpin Doa Penutup Silahkan Berlalu Kesempatan Yang Sangat Baik Ini Kami Gereja Pemberita Injil Bawasa seluruh yang ikut ielang webinar ini ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pendeta Paul Bunda Di, yang walaupun beliau dalam keadaan sangat-sangat sibuk, tetapi tetap menyisikan waktu yang sangat berharga dan memberikan bimbingan pencerahan sehingga mata hati ini terbuka, apa yang perlu kami ketahui, apa yang perlu kami pelajari, bahkan apa yang perlu kami lakukan. Kami percaya dan yakin apa yang disampaikan ini suatu pencerahan yang memberikan bekal untuk kami menghadapi masa-masa yang tidak mudah ini. Namun kami percaya melalui pencerahan-pencerahan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Paul Gunadi ini, kita percaya, kita mendapat bekalan yang tambahan dari Tuhan melalui beliau. Oleh sebab itu, sekali lagi kami menyampaikan ucapan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pendeta Paul Gunadi yang sudah memberikan pencerahan kepada kami semua, bahkan seluruh peserta pada malam hari ini. Dan biarlah Tuhan sendiri yang menyertai, memimpin, menuntun Bapak Pendeta dalam seluruh pelayanannya, baik di Amerika maupun ceramah-ceramah dan pembinaan-pembinaan. Oleh kesempatan sekali lagi, terima kasih. dan kita akan menutup seluruh acara kita pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Kepadamu, ya Tuhan, kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih karena kebaikan-Mu, Engkau memberikan kesempatan kepada kami umum mendengarkan utusan-Mu, hamba-Mu, Pendeta Paul Gunadi yang sudah memberikan pencerahan kepada kami. Tuhan, kami menyerahkan beliau dalam tangan Tuhan dalam pengembalian jemaat, dalam pelayanan. Tuhan, pakai di manapun ia berada untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan pencerahan bimbingan kepada umat Tuhan, khususnya pada malam hari ini. Kami sekali lagi menyerahkan hamba-Mu ini baik sebagai hamba Tuhan, sebagai kepala keluarga, kira-kira Tuhan memberkati di manapun ia berada. Terima kasih juga Tuhan untuk seluruh rekan-rekan jemaat yang sudah hadir bersama-sama pada malam hari ini. Kiranya Tuhan sendiri memberkati, Tuhan sendiri memimpin dan menyertai kami, kira-kira apa yang sudah kami dengar pada malam hari, dapat kami pegang, dapat kami cerna, bahkan dapat berguna di dalam kehidupan kami melewati masa-masa yang tidak kondusif ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan, senang sekali bisa ketemu dengan Tuhan Musa. Tuhan terus berkati pelayanan cowo Musa. Saya menghormati cowo Musa. Ini adalah hamba Tuhan yang setia. Hamba Tuhan yang setia. Biar Tuhan terus berkati dan pakai cowo Musa. Kalau nggak bisa sampai bertemu lagi, kita akan selalu bertemu dalam doa dan di sorga nanti. Tuhan berkati cowo Musa. Amin. Terima kasih Pak Paul. Terima kasih Pak Enra. Terima kasih Pak Enra semuanya. Ya, sampai jumpa lagi. Kita boleh berikan a close ya untuk Pak Paul. Terima kasih Pak Paul. Terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, apa yang sudah kita dengarkan nanti rencananya ini akan direkam dan akan di-upload di Youtube channel Get Pembeli Kemurnian setelah dirapikan oleh tim IT kami. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir, baik yang dari Get Pembeli Kemurnian maupun Get Pembeli lain dan juga dari gereja dan lembaga-lembaga lain. Tapi berterima kasih mengapresiasi kehadirannya di Zoom maupun di channel Youtube live streaming Get Pembeli Kemurnian. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu.